KEMBALI TIM CIMAT PUNYA CERITA Cerita ini ditulis oleh Mas Rulofaqe dengan judul Rokoh Nyowo Cerita Misteri Bersambung Bersama pembawa cerita jimat Kibhanu Asmoro Inilah cerita misteri bersambung Rokoh Nyowo Seri yang ke-14 Setelah Munaji dibikin sakit keras Yang tak tahu apa penyebabnya Hingga Sudiro dan Mbah Lenggono turut serta membantu kesembuhan Munaji Sementara itu di tempat lain Dari sinilah semua akan dimulai Ucap seorang laki-laki berperut buncit Satrio Kepada orang di belakangnya Dari arah depannya dua orang laki-laki Dengan bagian layaknya petani berjalan mendekat Sudah beres semua pak Apa masih ada yang perlukan dikerjakan Ucap salah satunya pada Satrio Untuk sementara cukup ini dulu Terima kasih Jawab Satrio tanpa ekspresi Dua lelaki itu segera berlalu dengan membukukan badan Setelah sebelumnya menerima sebuah amplop yang diberikan Bah Mungin Tak ada rasa heran dari keduanya melihat lima orang dengan gaya ningrat Berada di tepian hutan Mereka berdua sudah sering melakukan pekerjaan itu di bulan-bulan tertentu Karena upah yang besar mereka dapatkan hanya untuk membuatkan satu atau dua podok kecil saja Garbalor akan terbuka dua hari lagi Itu artinya Malam ini Wuri dan Suntoro bakal datang ke Banyuwangi Ucap Mbah Sinom tiba-tiba Tepat sekali Saud Satrio dengan senyum yang mengerti ucapan Mbah Sinom Berbeda dengan Laswati yang terlihat bingung Perasaannya bercampur aduk Membayangkan akan apa yang bakal terjadi dua malam Di dalam hutan jagad ireng ini Karena jelas semua ini bersinggungan langsung dengan putri tunggalnya Mbah Mungin Apakah semuanya sudah disiapkan Tanya Satrio masih berdiri membelakangi Sudah Jawab Mbah Mungin singkat Sesudah mendengar jawaban Mbah Mungin Satrio melangkah pelan dengan diikuti lainnya melewati jalan setapak Membutuhkan waktu 10 menitan untuk mereka sampai di tempat lumayan luas dan bersih Namun terlihat menyeramkan dengan pohon-pohon tua tinggi menjulang mengelilingi Awal lembab sangat terasa hanya sedikit sinar matahari Bisa menembus rimpunya dedaunan yang memayungi tempat itu Rupanya kamu telah mempersiapkan semuanya dengan matang Satrio Oh cabah sino mendekat ke arah salah satu pondok panggung Yang berada di ujung kanan Satrio tersenyum Kemudian ia menatap Mbah Mungin dan menganggukkan kepalanya memberi isyarat Mayang dan Laswati semakin dibuat penasaran Dengan apa yang dilakukan Mbah Mungin Beberapa janur kuning ia ikat mengelilingi dua pondok panggung Kain merah yang pernah mereka lihat diberikan Lukman berisi lemah irang Tapi kini tampak merah menggumpal Delapan kantong kain hitam kosong Yang kemudian Mbah Mungin isi dengan tanah dan bunga Serta diikat dengan sobekan janur kuning Kantok kantong kain hitam yang sudah terisi Kemudian Mbah Mungin ikat pada tiap-tiap pilar kayu sudut-sudut pondok Dengan benang tiga warna yang disatukan Oh cap Mbah Sinom sedikit keras Mbah Mungin hanya melirik sinis Mendengar Mbah Sinom berucap dengan rasa kaget Sedang Satrio terperanjat tak menyangka Jika Mbah Sinom tahu dengan yang dilakukan Mbah Mungin Lukman pasti darah Lukman yang menjadi perantara ritual gila ini Kembali Sinom bergumam Setelah Mbah Mungin rampung dengan segala calon ritualnya Mereka berjalan keluar meninggalkan dua gubuk dan tempat yang kini bertambah angker Ada kecemasan yang Laswati rasakan Ketika ia merasa ada beberapa pasang mata yang mengawasi mereka Sampai mereka berjalan beriringan meninggalkan tempat itu Mata itu sekolah mengikutinya Laswati baru melepaskan lepas dari intaian mata itu Setelah mobil Satrio bergerak meninggalkan tepian alas Purwo Sementara itu ditemukan Empat lain Suntoro dan Wuri Kamu sudah siap? Tanya Suntoro pada Wuri siang itu Sebelum keberangkatan mereka Satu tarikan nafas berat sebelum anggukan kepala menjawabnya Wuri dengan setelan kebaya putih tampak anggun dengan rambut disanggul Duduk di jok belakang Sedang Suntoro mengembutikan mobil bersebelah dengan Mbah Lukito Wuri yang menyandarkan kepalanya tampak begitu tegang Puluhan bayangan akan apa yang bakal terjadi sebentar lagi Membuatnya berdebar-debar Tangannya mengusap pelan perutnya yang telah berisi janin Janin yang akan merubah segalanya kelak Tak ada percakapan berarti dalam perjalanan Ketiganya larut dalam pikiran masing-masing Hingga saat mobil mewah Suntoro Memasuki wilayah dimana akan mereka tinggali selama dua atau tiga hari Rasa was-was ketika menyelimuti perasaan mereka Cuaca semakin meredup ketika mereka memasuki sebuah jalanan berkelok Seperti mengelilingi lereng hutan Melewati perkampungan dan rumah-rumah yang masih jarang Tiba di satu pertigaan Suntoro membelokkan mobilnya ke kiri dan berhenti tepat di alaman sebuah rumah tua Rumah berdinding papan tebal bersusun rapi tanpa celah Dengan ukiran corak budaya khas terlihat di tiap-tiap sudut bumbungan atap Wuri yang turun paling belakang merasa kagum Dengan dinding depan rumah yang dipenuhi lukisan Lukisan tangan bergambar penari-penari wanita Tak hanya lukisan Patung-patung penari sebesar manusia dewasa juga Wuri lihat pada tiap-tiap sudut rumah Sampai satu tarikan kuat membawa Wuri untuk mendekati salah satu patung di sudut kanan Bulu kuduk Wuri meremang ketika ia menatap sebuah patung wanita Yang terlihat menari dengan gemulai Kedua tangannya merentang Serta jari mengapit sebuah selendang Wuri merasa jika patung wanita itu seolah hidup Kepalanya yang meleng dengan mata melirik seakan tengah tersenyum pada Wuri Seneng Tanduk Satu suara lirih membuat Wuri terjingkat Suara dari seorang perempuan enam puluhan berbaju biru panjang Dengan tiga kondi berjejer menantap di gelungan rambut yang sudah beruban Dari bibirnya satu senyum berkarisma mengembang Membuat Wuri gugup Ayo Nduk mereneh melepudi se Ajaknya dengan ramah Wuri yang masih terlihat gugup Hanya mengangguk pelan lalu mengikuti dari belakang wanita tua Berpostur tubuh tinggi dengan langkah kemulai Wuri duduk di samping toro yang sudah masuk lebih dulu bersama Mbah Lukito Tak ada percakapan apapun Mereka hanya diam membisu Membuat suasana begitu hening Sampai kemudian wanita tua bergaun biru yang sempat mengagetkan Wuri di depan Muncul dengan membawa nampan berisi empat gelas minuman Mangga Sapa wanita berkondi tiga menawarkan setelah meletakkan nampan Sudah siap Nduk Ucap wanita itu beberapa saat setelah ikut duduk dengan menatap Wuri Wuri terlihat gugup dan bingung mendengar ucapan dari wanita yang kini duduk di hadapannya Apalagi wanita tua itu berkali-kali menatap ke perutnya Toro nanti malam Garbalor akan terbuka Apa kamu sudah siap? Apa kamu sudah menyiapkan segalanya? Kali ini wanita tua itu ganti bertanya pada Sun Toro yang sedikit kaget Sudah Bu Dewi Jawab Toro singkat kemudian menunduk Maaf Nyai Tanjung Saya merasa beberapa kekuatan yang ingin menggagalkan ritual ini sudah mulai berdatangan Apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan? Ucap Mbah Lugito yang sedari tadi diam mencoba memberi saran Wanita tua bergaun biru yang dipanggil Nyai Tanjung Seketika berdiri Ia menatap keluar dari jendela yang berada di samping duduknya Itu yang sebenarnya aku resahkan Keadanya berbeda dengan dulu ketika pertama Suyonya datang bersama istrinya untuk menanam pancer Toro Saud Nyai Tanjung menimpali ucapan Mbah Lugito Aku tahu Kali ini akan banyak campur tangan anjungan Dan juga abdi dari beberapa penguasa yang ingin menggagalkan ritual ini Tapi aku yakin Jika Nyai Ratu Jebar tak akan membiarkan campur tangan dari pihak lain Meskipun itu dari keluarga Wuri sendiri Kembali Nyai Tanjung menyambung ucapannya Membuat Wuri yang nama dan keluarganya disebut menjadi tegang Sudahlah Kalian tenang saja Sekarang beristirahatlah Sebab nanti malam kita akan memulainya Ucap Nyai Tanjung Seraya melangkah meninggalkan ruang tamu rumahnya sendiri Sementara itu di kediaman Munaji Rintihan dan erangan yang memilukan Dari dalam sebuah kamar terdengar menyayat Tubuh Munaji semakin kurus kering Matanya kini tampak Munaji Mbah Tidaknya Mbah Tidaknya Mbah Lenggono hanya menggelengkan kepalanya Bagaimanapun Munaji tubuh kurus dengan perut yang mengembung dirasa sangat berat luar biasa bukan hanya itu saja setelah diangkat hingga sepuluhan orang ratusan bayang-bayang seolah mengikuti kemanapun Munaji dibawa bahkan ketika tubuh Munaji sampai dan dibaringkan di rumah Mardani seketika rumah itu berubah panas sedangkan malam itu juga setelah selesai pemindahan Munaji Sudiro dan Bah Lenggono meninggalkan kediaman Munaji dengan wajah tegang Munaji mengemudikan mobil mewahnya menembus jalanan yang masih ramai tak peduli dengan beberapa kendaraan yang harus mengalah ketika berpapasan dengan mobilnya dalam pikirannya hanya fokus untuk bisa sampai di suatu tempat di mana di tempat itu bakal terjadi satu tragedi dari sekian tragedi besar pada tahun-tahun ini di lain tempat detik demi detik malam itu seolah menghitung langkah kaki beberapa orang memasuki lereng hutan yang gelap dua obor yang menjadi penerang bagi empat sosok laki-laki dan perempuan sedikit membantu perjalanan dengan medan jalan cukup membuat merinding belum lagi rimbunya semak pelukar di kanan kiri yang dalam naungan pohon-pohon tua besar bersama akar-akar panjang menggantung memberi kesan angker tak ada percakapan apapun dari keempatnya disamping sibuk dengan keadaan jalan mereka larut dalam pikiran masing-masing wajah begitu tegang terlihat dari satu sosok perempuan muda yang hanya berkemben ia berjalan di belakang satu sosok wanita jangkung berkaun biru panjang dengan satu obor di tangannya rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai sesekali beriap berembus angin memperlihatkan kulit putih di lehernya yang merinding sepanjang jalan wajahnya yang ayu tertunduk perasaannya diliputi kecemasan yang luar biasa mana kalah puluhan bahkan ratusan pasang mata seakan mengintai setiap jengkal langkah kakinya suasana mencekam sangat ia rasakan saat langkah mereka berhenti tepat di depan dua pohon besar tinggi menjulang di depannya ia merasa ada sesuatu yang tertutup sebuah pintu gerbang kokoh dan benar saja beberapa menit setelah sosok wanita berkaun biru atau nyitanjung melakukan ritual singkat mata sosok perempuan muda atau wuri terbelala di depannya kini tak nampak lagi pohon-pohon tinggi pelukar dan gelap yang ada matanya melihat sebuah jalan yang terang dengan begitu ramai sosok-sosok berjalan hilir mudi sosok-sosok yang seolah tengah sibuk dengan bekerja dengan keadaan tubuh sangat mengenaskan tubuh-tubuh mereka dipenuhi luka cambukan menganga disertai darah yang mengalir wajah mereka pucat dengan badan teramat kurus satu pemandangan awal bagi wuri sudah begitu mengerikan membuatnya tertunduk matanya tak kuasa menatap penderitaan dari sosok-sosok yang hanya bisa mengerang menahan sakit monggonduk jangan kamu lihat yang tak kamu suka sebab akan mempengaruhi mentalmu ucap nyitanjung sembari menuntun wuri memasuki gerbang yang sudah terbuka diukti suntoro dan balu kita di belakang wuri tak menjawab ia hanya mengikuti langkah nyitanjung melewati sosok-sosok yang kini menyingkir dengan berbaris menatapnya penuh rasa ibah perasaan wuri semakin tak menentu ketika ia akan memasuki gerbang kecil tak berbintu wuri melihat dua sosok meringis menahan sakit pada pundak keduanya yang tertindih batu-batu besar dengan darah mengalir wajah dan mata kedua sosok yang membungkuk di kanan kini pilar gerbang mengibah pada wuri mereka seakan mengenal dan ingin mengucapkan sesuatu pada wuri namun sepertinya mulut mereka berdua ada yang mengunci sehingga hanya terdengar sebuah rintihan tercekat wuri setelah melewati gerbang dengan dua sosok yang masih menyisakan tanda tanya di benaknya ia merasa tak asing dengan tempat setelah gerbang itu suasananya, alunan suara gamelanya dan sosok-sosok yang berada di tempat itu semuanya seolah sangat wuri hafal saat mengembalikan memori ingatannya awal menikah dengan Suntoro mereka terus melangkah ke depan tanpa menghiraukan apapun yang mereka lihat kecuali wuri hingga tiba di satu bangunan mekah dengan kilauan-kilauan cahaya memantul berhawa sejuk serta wangi bunga melati berpadu kasturi begitu menenteramkan siapapun yang berada di tempat mirip sebuah keraton wajah wuri merah padam ketika matanya melihat satu sosok berdiri di depan pintu pendek bertangga mengkilap sosok wanita tua berkebaya compang-camping dengan wajah hitam gosong memegang sebuah parang panjang ranggi? kumam wuri lirih menahan marah ternyata ranggi namun sekejap kemudian wuri terkesiap ketika puluhan serendang-serendang merah tiba-tiba melayang dengan diri lantunan tembang mocopat merdu namun terdengar mengerikan lamun si roh angge guru kaki kamili yang menung so kenyata satu sosok wanita cantik berkemben dan berjari lentik yang mengapit selendang-serendang merah muncul dengan masih menyuarakan sebuah tembang membuat semua yang ada di tempat itu menunduk serta menjurah hormat termasuk wuri ucap sosok yang tak lain ratu jebar atau nyi wuning dengan lembut dan berwibawa kepada wuri dengan ragu dan takut wuri yang melihat anggukan kepala nyi tanjung sebagai isarat melangkah mendekat ke arah nyi tanjung yang di atas kursi bertilam kain sutra kuning emas satu dua langkah wuri merasakan jantungnya berdegup kencang wajahnya menyeratkan satu kecemasan saat ia berdiri menunduk di hadapan sosok ratu jebar tenang saja cahayu setelah ini kamu akan tenang dan betah tinggal disini bersama para abdiku yang akan melayanimu sampai bocah pancer ini lahir ucap nyi wuning yang langsung membuat tubuh wuri dingin wuri benar-benar ketakutan setelah mencerna ucapan nyi wuning ia tak menyangka jika dirinya dijadikan wadal dan harus tinggal di tempat asing itu sampai kelahiran anaknya dan sumtoro hatinya seketika memberontak ia segera berlari meninggalkan tempat indah namun sangat menakutkan baginya tapi satu bisikan halus yang biasa hadir di telinganya melarang belum waktunya membuatnya urung toro bawalah wuri masuk ke dalam semolo suci perintah nyi wuning pada toro ia langsung bergegas menuntun wuri memasuki satu ruangan di belakang nyi wuning duduk ruangan yang sangat bersih berkilau dan harum sebuah ranjang berkelambukan sutra putih terletak di sebelah kolam kecil dengan air yang sangat jernih menambah satu pemandangan sebuah kamar yang sangat indah semolo suci ranggi bawa nyai tanjung bersama abdi toro ke garbalor jaga pintu itu setelah kubuka jangan sampai ajungan-ajungan itu menggagalkan ritualku perintah nyi wuning pada sosok ranggi nyai tanjung dan bahluk itu yang lantas segera berlalu satu alunan tembang mocopat kembali keluar dari bibir ratu jebar yang menandai sebuah awal salah satu kejadian besar di alas jagad ireng nah bagaimana kisah selanjutnya apa yang akan terjadi dengan muri ikuti terus cerita misteri rogoh nyowo salam cimatres salam misteri auuuh